Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syahadat Diriwayatkan bahwa seorang kelaki berdiri di Arafah dengan membawa tujuh buah batu Orang itu berkata, bersaksilah untukku di sisi Tuhan kita Bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Dan Muhammad Rasul Utusan Allah Kemudian orang ini tidur dan bermimpi seakan hari kiamat telah terjadi Ia dihisap dan diputuskan masuk neraka Setelah itu para malaikat membawanya ke pintu neraka Ternyata salah satu dari batu-batu ini terlempar ke pintu neraka Para malaikat yang tugasnya menyiksa sedang berkumpul untuk mengangkatnya Namun tidak mampu melakukan Orang itu dihalau ke pintu lain Ternyata disitu terdapat salah satu dari ketujuh batu itu Para malaikat berusaha mengangkatnya Namun tidak mampu hingga orang itu dibawa ke tujuh pintu Dan di setiap pintu terdapat batu Dari tujuh batu itu akhirnya orang itu dihalau ke bawah Arashi Malaikat berkata Wahai Tuhan kami engkau mengetahui hambamu Kami tidak menemukan jalan baginya untuk dibawa ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hai hambaku engkau telah menyuruh batu-batu sebagai saksi Dan mereka tidak menginiakan hakmu Maka bagaimana aku akan menianiakan hakmu Sedangkan aku menyaksikan penyaksianmu Allah berfirman Masukkanlah dia ke dalam surga Tetkala orang itu mendekati pintu surga Ternyata pintu-pintu surga tertutup Lalu datanglah syahadat La ilaha illallah Dan terbukalah pintu masuk itu Orang itu pun masuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh